Ratusan turis mancanegara asal dari Amerika dan Australia berkunjung menikmati wisata sejarah keraton dan Masjid Jami Subadepadura. Para turis ini sangat mengemari batik, bahkan ketagihan belajar membatik saat berkunjung ke keraton Sumeneb. Serta para turis ini juga memborong sejumlah kain bati dan belangkon bati. Ratusan turis mancanegara yang berasal dari Amerika dan Australia berkunjung menikmati wisata sejarah keraton dan Masjid Jami Subadepadura. Kedatangan 160 wisatawan internasional itu tidak lain karena terpukau dengan keindahan warisan budaya Nusantara yang dimiliki kabupaten berjuluk Kota Keris ini. Baik dari sektor wisata alam, peninggalan sejarah dan berkunjung untuk mencicipi makanan khas. Terlihat di keraton Sumeneb, para turis melihat langsung kemegahan bangunan dan beberapa peninggalan sejarah, serta mengetahui histori dari bangunan yang menjadi pusat sejarah Kabupaten Sumeneb. Tak hanya itu, mereka sangat tertarik dengan batik khas Sumeneb, hingga mencoba belajar langsung cara membatik kepada para perajin. Setelah itu, ratusan turis ini sangat tertarik dengan batik yang kebetulan dipajang di keraton. Bahkan mereka harus antri untuk mencoba langsung cara membatik yang disediakan oleh perajin. Kedatangan wisatawan mancanegara ini tentunya merupakan sebuah hasil kinerja jajaran Pemkap bersama masyarakat yang sudah bersama-sama mempromosikan agar wisatawan luar dapat berkunjung ke Sumeneb. Langkah kerjasama lintas sektor ini sudah jauh-jauh hari digerakkan oleh orang nomor satu di lingkungan Pemkap Sumeneb yang mengajak masyarakat untuk mendukung langkah pemerintah. Sebab menurutnya keindahan alam dan peninggalan sejarah yang ada di Sumeneb serta karya para perajin tradisional seperti membatik sangat layak dipasarkan terhadap masyarakat luar. Salah seorang wisatawan Joel mengaku sangat tertarik dengan kain batik karena memiliki corak yang unik dan nyaman saat dipakai. Batik itu bagus, itu bagus. Itu sama dengan yang kita lihat dengan ikat di Indonesia, tapi itu selalu kain yang cantik. Jadi, ya, itu bagus. Oh, man, orang-orang sangat teman-teman. Ya, itu menarik. Sejak kita datang, kita merasa sangat selamat, dan sangat cantik untuk melihat warna juga di bawah. Terima kasih telah menemukan kami. Setelah itu, mereka memborong sejumlah kain batik milik perajin yang dipajang di sana, termasuk belangkon yang bahan dasarnya terbuat dari batik. Selain batik, ratusan turis ini juga sangat senang terhadap makanan atau jajanan tradisional Sumeneb Madura, mulai dari getas, sompel, rengginang, dan lainnya. Kepala Dinas Pariwisata Sumeneb, Muhammad Iksan, mengaku telah mempersiapkan penyambutan terhadap turis mancanegara yang datang dari negara bagian Amerika, seperti Dallas, Texas, California, dan ada juga yang dari Australia. Ratusan turis mancanegara ini berkunjung ke Kabupaten Sumeneb, menggunakan kapal pesiar yang bersandar di dermaga kejamatan Saronggi. Mereka kemudian diangkut menggunakan empat bus untuk berkeliling Sumeneb, mengunjungi sejumlah tempat wisata, dan bersejarah. Kedepan, nantinya akan masih banyak lagi wisatawan mancanegara yang akan melakukan kunjungan wisata ke Kabupaten Ujung Timur Pulau Madura ini. Wil dan Lipu Perasasti, JTV